Dinas Kesehatan Kota Cambi mengadakan kegiatan bimbingan teknis keamanan pangan terkait dalam pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha industri rumah tangga atau IRTP yang sekarang proses perizinannya sudah diselenggarakan dalam pendaftaran secara online melalui OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach. Bimbingan teknis keamanan pangan bagi pelaku industri rumah tangga pangan atau IRTP tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cambi diikuti oleh 100 orang peserta IRTP bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Cambi pada Senin 21 November 2022. Kegiatan bimtek ini dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Misman didampingi subkoordinator seksi kefarmasian Faridatul Umi serta turut menghadirkan narasumber dari Balai POM dan Kanwil Kemenat Cambi. Hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Cambi, Misman mengingatkan tentang perizinan yang berbasis resiko melalui OSS pelaku usaha makanan harus ada komitmen untuk menyelesaikan apa saja persyaratan yang ada di dalam sistem tersebut. Salah satunya persyaratan mengikuti bimtek keamanan pangan. Melalui bimtek keamanan pangan ini nantinya pelaku usaha mendapatkan sertifikat yang menjadi persyaratan untuk lanjutnya izin berusaha dengan membuat kesepakatan bersama sehingga terkait aturan-aturan ataupun proses perizinan secara OSS ini bisa diakomodir melalui pendampingan dan bimbingan oleh Dinas Kesehatan Kota Cambi. Pada pertemuan ini, peserta UMKM itu yang makanan itu dapat mengerti tentang keamanan pangan sehingga produknya dijamin keamanan pangannya. Ijinnya memang di dalam OSS itu, perizinannya kan persyaratan itu bisa menyusul dengan mengandatangan komitmen. Jadi mereka komitmen untuk mengikuti ini sehingga terbitlah izin. Tapi di dalam menjadi permanen terbit itu harus mengikuti ini tadi komitmen untuk mengikuti bimtek keamanan pangan ini. Hal senada juga disampaikan oleh subkoordinator seksi kefarmasian Faridatul Umi. Agar pelaku usaha harus memenuhi beberapa komitmen diantaranya mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan, memenuhi ketentuan dalam cara pengolahan pangan yang baik, kemudian juga memenuhi ketentuan dalam label dan kemasan. Dalam hal ini tentunya Dinas Kesehatan Kota Cambi membantu bagi UMKM agar perizinan yang sudah didaftarkan secara online itu terbit secara sistem dan juga diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Cambi. Mungkin kedala selama ini karena perizinan itu terbit secara otomatis melalui sistem OSS. Di satu sisi kita memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh perizinan tetapi di dalam kita melakukan pengawasan itu biasanya terkadang data yang dimasukkan oleh mereka ataupun pelaku usaha tidak efektif atau tidak akurat. Jadi kita harus mengolong harus satu persatu. Jadi dalam melakukan pengawasan memang kita harus ekstra melakukan pengawasan, kita surpi kelapanan, baru kita melakukan verifikasi secara sistem OSS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cambi, tercatat sekitar 200-an UMKM yang sudah terbit izinnya secara OSS pada tahun 2022 ini. Rian Jenjen Jenjek TV melaporkan.